Halo penonton semoga sehat selalu kalian semua dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat untuk kali ini gue pengen mereview film terbaru dari Marvel Cinematic Universe yang udah lama ditunggu-tunggu penggemar MCU film ini berjudul Black Widow setelah mengalami penundaan selama setahun lebih akibat pandemi film Solo Black Widow yang dibintangi oleh Scarlett Johansson akhirnya tayang pada Juli 2021 ini film yang disutradari oleh Cat Shortland ini merupakan sebuah prequel yang mengisahkan Natasha Romanoff alias Black Widow yang menjadi buronan pemerintah setelah timeline story Captain America Civil War disutradarai oleh Cat Shortland dan ditulis oleh Jack Scaver beserta dengan Ned Benson untuk sebuah film sekaliber MCU sayangnya Black Widow terasa kurang maksimal untuk kemegahan sendiri bahkan serial Loki lebih megah dari film ini ya kemungkinan karena Black Widow bukan hero inti di MCU dan film ini hanya dibuat sebagai penghormatan terakhir untuk Natasha memiliki berbagai adegan aksi spektakuler dan mendebarkan banyak fighting scene di film ini yang menurut gue terlalu cepat meski chemistry dari pemainnya sudah sangat bagus sayangnya pertarungan dan sebagai keluarga kurang terasa karena combat scene-nya yang terpisah-pisah kredit untuk David Harbour bisa dibilang dia menjadi sosok aktor yang tepat untuk memerankan Alexi karena terasa sangat natural semoga Harbour dapat proyek serial Red Guardian dari Netflix eh dari Disney untuk sosok film yang hadir pada film Black Widow sebenarnya ada dua yaitu Taks Master dan juga Dreykov ayahnya yang merupakan direktur dari Red Room namun kedua film tersebut sama-sama memberikan kesan yang berarti bagi penonton malahan kalau bisa dibilang keduanya layak masuk ke daftar film yang udah terlupakan di MCU tapi bagaimanapun juga film Black Widow bisa dibilang menjadi sebuah tribut atau salam perpisahan yang sempurna bagi Natasha meskipun hanya sebuah prequel dan lewat film ini kita pun juga jadi tahu betapa pentingnya sosok Natasha bagi Avenger meski cuma seorang manusia tanpa kekuatan super di kelompok tersebut selain itu Black Widow juga seolah menjawab komplain penggemar yang merasa kalau penghormatan Natasha di Endgame seolah dilepakan begitu aja di akhir filmnya jawaban film tersebut pun kalau bisa dibilang benar-benar terasa pada bagian post credit film ini Oke untuk kalian yang udah nonton film ini what do you think about this movie secara keseluruhan film ini wajib banget ditonton untuk kalian yang aku penggemar MCU terutama yang penasaran dengan masa lalunya Natasha Romanoff untuk skor film Black Widow gue memberikan skor 7 per 10 sekali lagi terima kasih di telah menonton sebelum video akhir ya langkah baiknya di subscribe terlebih dahulu biar gue tetap semangat untuk bikin review singkat kedepannya dan tulis kritik di kolom komentar biar gue tahu kekurangan dari konten review film ini and see you next video bye you